Pemiliki seseorang ASN yang bekerja sebagai guru di Pangandaran dikabarkan mengundurkan diri karena diintimidasi setelah melaporkan kasus pungli. Menanggapi kasus tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan bertemu dengan ASN bernama Hussein tersebut, Rabu 10 Mei 2023 sore. Ditemui usai halal dihala dan rapim di gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kasus ASN Pangandaran yang mengundurkan diri, diduga karena diintimidasi setelah melaporkan kasus pungli. Menurut Ridwan Kamil, pihaknya akan menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan kedua pihak, yaitu pemerintah Kabupaten Pangandaran dan ASN bernama Hussein tersebut, bukan hanya dari satu pihak. Menurutnya ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu akumulasi indisipliner dan miskomunikasi. Dirinya pun akan mendengarkan versi dari Hussein, Rabu 10 Mei 2023 sore. Jadi ada dua hal peristiwa, satu akumulasi yang menyebabkan ujungnya juga ke arah sanksi, kedua ada kejadian miskomunikasi yang versi Pangandaran bukan pungli, karena memang tidak ada anggaranya dan kesepakatan antara angkatan. Tapi waktu itu, sebagai Gubernur, karena saya pembina seluruh BNS, saya mendengar ini dengan versi dari si Hussein. Nanti sorenya. Ketemuannya di mana, Pak? Sembilannya. Sebelumnya, seorang ASN guru di Pangandaran dikabarkan mengundurkan diri karena diintimidasi 12 orang setelah melaporkan kasus pungli. Kasus tersebut dikemukakan Hussein di akun media sosialnya.